Taubat memiliki berbagai macam keutamaan diantaranya adalah ampunan bagi dosa-dosa yang telah kita lakukan Lalu, apakah benar bahwa terdapat cara agar Allah SWT merubah semua dosa yang dimiliki menjadi pahala? Bagaimanakah itu? Berikut penjelasannya hanya di Islam Itu Indah A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul ya عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Katakanlah Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas Terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa Dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Sungguh dialah Yang maha pengampun Maha penyayang Maha benar Allah Dengan segala sirman Pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah SWT Ayat ini menunjukkan langsung kepada hamba-hambanya Yang pertama Bagaimana kasih sayang Allah SWT kepada kita semua قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَصْرَفُ Katakanlah kepada hamba-hambaku kata Allah Katakanlah kepada kita semua Wahai Nabi Muhammad SAW Bagi mereka yang melampaui batas Artinya ketika mereka membuat kesalahan Ketika dia berbuat dosa Ketika dia berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT Bahkan dia mencapai titik puncak yang paling tertinggi dari keputus asaan Sehingga dirinya ingin bunuh diri Karena takut dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT Kata Allah Kuliyah ibadiyalladzina asrafu La taqunatu min rahmatillah Janganlah kalian putus asa atas rahmat Allah SWT Jangan pernah putus asa Kenapa? Karena ada sebuah kisah yang luar biasa Bagaimana seseorang Laisa amalun soleh Ketika di akhirat tidak ada sedikit pun amal soleh Di hadapannya sudah ada timbangan Kemudian yang lebih berat itu adalah amal buruknya Tiba-tiba apa? Turunlah bitokoh Sebuah kartu Kemudian yang kartu itu jatuh di sebelah kanannya Sehingga timbangan kebaikannya menjadi berat Ternyata pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Apa isi kartu tersebut? Ternyata kalimat Tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Artinya pemirsa yang dimuliakan Allah Jangan pernah membatasi ampunan Allah Ketika ada orang yang membatasi ampunan Allah Berarti dia telah membatasi Allah SWT Ketika kita putus asa atas rahmat Allah Maka Allah pun akan memutus rahmatnya Maka yakinlah bahwa ketika kita semua melakukan kesalahan Allah pasti akan ampuni kita Allah akan memberikan kita keselamatan Jika kita ingin Jika kita ingin Mencari rahmat Allah Mencari hidayah itu Sehingga apa yang dikatakan Allah Innallaha yakfirudhunubajami'ah Sesungguhnya Allah itu menghampuni semua dosa Sebesar apakah dosa kita? Selautkah? Segunungkah? Sebumikah? Seluas ars inikah? Lebih besar lagi? Tapi lebih besar maafnya Allah SWT Lalu di ayat selanjutnya Dijelaskan Innahu huwal ghafuru rahim Ada takkit disini Innahu huwa Sesungguhnya Allah Dialah Kalau kata kita seperti itu Dialah yang maha pengampun Lagi maha penyayang Sebesar apapun dosa kita Allah pasti akan memaafkan Betul Mas Soni Jadi jangan pernah putus asa Mas Soni punya dosa Saya apalagi banyak dosanya Setiap hari kita mohon ampun kepada Allah Kadang yang kecil maupun yang besar kita gak sadar Kita mohon ampun sama Allah Setiap lima waktu sholat kita astagfirullahalazim Perbanyak istighfar ya Ustaz Perbanyak istighfar Agar apa? Agar nanti dosa-dosa kita berguguran Ya Karena kita tidak tahu Ya kapan kita meninggal Kapan kita dicabut oleh Allah SWT Nyawanya Itu yang mengerikan Kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah Meninggal dalam keadaan husnul khatim Amin Jawa Yeay Oh jawa Oh Karena Ustazah Lulung Bersemangat Itu akan menurunkan semangat buat kita pagi hari ini Mau lanjut lagi tausianya Lanjut Kalau gitu Ustazah Lulung boleh dong maju ke depan Eka maju nih Maju dong Baiklah Ustaz Benderi juga boleh dong Insya Allah Kita mau menjawab pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu indah Ya Langsung aja ya kita jawab ya Pertanyaan yang pertama Ada dari Ed Andrianti 283 Waktu nomor apa 283 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana dan seperti apa sih Batasan ketaatan dan kebaktian seorang anak perempuan Yang sudah menikah terhadap orang tuanya Mohon jawabannya Ustaz Ustazah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana itu Ustaz Pendri Iya Seorang wanita setelah menikah Itu ada penyerahan dari wali bapaknya Kepada si lelaki Alias kepada suaminya Maka selama pernikahan itu berlangsung Maka ketaatannya kepada suaminya Yang utama Surganya seorang istri ada di suami Berarti bagaimana dengan orang tua Yang jelas pertama Orang tua kita berikan sebagai hak-haknya Selagi tidak mendahulukan hak suami Yang jelas ketika suami minta bilang Maaf ma ini suamiku minta ketemuan dulu Itu yang paling penting Yang kedua adalah tetap Kalaupun misalnya ada hal-hal yang terkait dengan penolakan Sampaikanlah dengan bahasa yang baik Jangan bilang dulu waktu jadi anak suruh-suruh Sekarang disuruh-suruh lagi Kan sudah nikah Tidak boleh gitu Tetap harus melakukan perbuatan Yang ketiga Ajak suami Mengatakan bahwa Mas, Mama, Papa Biar bagaimana ini pintu surganya kita Jadi tetap dimuliakan Kalau perlu berlomba-lomba Untuk bagaimana memberikan yang terbaik Untuk orang tuanya Insya Allah rumah tangannya berkah Kalau ada rido orang tua Dari kedua belah pihak Dari pihak suami dan dari pihak istri Yang penting berlomba-lomba Untuk memberikan kebaikan kepada orang tua Itu paling penting Paling utamanya Insya Allah Masya Allah Pertanyaan selanjutnya dari Assalamualaikum Ustadz Ustazah Saya mau bertanya Apakah dosa besar Seperti zinah Minum-minuman homar Akan diampunkan Allah Setelah kita bertaubat nasuha Dan apakah setelah kita bertaubat Dosa-dosa besar yang kita perbuat Akan dibalas di akhirat Itu gimana Ustadz Ustazah lulung Ustazah banget ya Dosanya zinah Minum-minuman homar Apakah Nah moto aja moto banget nih Banget Bu jangan pada bengong Pada punya dosa gak Nah yuk kita jawab bareng-bareng ya Apakah ketika orang itu Pernah berzina Pernah minum homar Kemudian taubat nasuha Apakah setelah itu Taubat yang diterima oleh Allah Kalau kita merujuk kepada tadi Surat yang dinyatakan oleh guru kita Wahai hamba-hambaku Yang pernah melampaui batas Jangan kamu putus asa Dari rahmat Allah Bertobat-bertobat aja Masalahnya ya Yang namanya Allah SWT Itu adalah Allah sangat-sangat Maha pemurah Maha penyayang Dalam hadis dari Abu Hurairah Inna rahmati Golabats godobi Memang aku marah kepada hambaku Kalau dia sedang ber Buat maksiat Tapi ketika bertobat Rahmatku Mengalahkan murkaku Hadis lewat Bukhari Artinya Udah Minta maaf Minta ampun kepada Allah Kadang-kadang Allah itu Bukan kadang-kadang Artinya Allah itu Pasti maaf pengampun Tapi yang kejam Kadang-kadang netizen Dosak tuh Dosak tuh Dosak Gitu Ya kan Padahal Allah Maaf pengasih maaf penyayang Netizen malah Lebih parah Lebih parah lagi Jadi kalau kita kembali kepada Allah Dalam hadis tadi Nyatakan Inna rahmati Golabats godobi Yang penting engkau datang padaku Banyak-banyak istighfar Tadi guru kita menyatakan Kenapa Alah Paling taubatnya Tawabat sambal Tentang juga kumat lagi Eh ingat Istighfar itu kan tiga Istighfar itu adalah Apa Istighfar itu adalah Tiga kata Dari satu kata Menjadi tiga Three in one Govaro Sataro Aslaha Minta diampunin Minta ditutupi aib Minta diperbaiki ahlak Jadi ketika kita selalu bertobat Bertobat Lama-lama Insya Allah Ahlaknya berubah Dari jelek jadi Bagus Diperbaiki ahlaknya Begitu ya pak guru ya Pak guru dah guru bilang Guru kita soalnya Guru kita Begitu Jadi jangan remehkan Tawabat orang Kenapa Hanya Allah Akan bisa membolak-balik hatinya Diampuni dosanya Diperbaiki ahlaknya Ditutupi aibnya Man kites Kalau gak buka aib orang Nozulam jalik Eh Kenapa Udah usah jah marah-marah Udah Saya sudah marah-marahnya Saya marah pada diri sendiri Kadang-kadang Nozulam jalik gitu ya Tapi akhirnya Semua merasa tersentil Dan akhirnya Insya Allah akan berubah Menjadi lebih baik lagi Amin Amin Terima kasih untuk Jama Yang sudah mengirimkan pertanyaan Ke media sosial Islam itu indah Mungkin kalau sekarang Belum dibacain Insya Allah besok Akan dibacain Tapi jangan lupa Kalau misalnya Mau ngirimkan sesuatu Ya Ustazah Ngirimin apa tuh Oleh-oleh hadiah gitu Pertanyaan Oh pertanyaan Jangan sungkan-sungkan Maksudnya Masya Allah Terima kasih untuk guru-guru kita Ustaz Bendri Terima kasih Ustazah Lulung Terima kasih Jama Guru kita Ustaz yang Masih di dalam kurungan kah atau Alhamdulillah Masih di dalam kurungan Masih di dalam kurungan Ustaz Maman penjelasannya Ustaz akan dijawab oleh Ustaz Abdul Khafi Mengalui tausiahnya Silahkan Ustaz Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan di pagi hari ini Kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah Amin ya Allah Kalau pemirsa melihat jamaah yang di sebelah kanan ini Jilbabnya merah-merah Saya jadi ingat lagu wali Gimana Ustaz? Dia gadis berkerudung merah Asik Tapi sayang yang jilbab merah disini gak gadis Rame banget pemirsa di studio luar biasa Subhanallah Ya baik pemirsa Tadi Mbak Vanessa Injil bagus sekali pertanyaan Adakah dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam istilah Islam A'zum minal kabair Ada dosa yang lebih besar daripada dosa Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Apakah ada dosa yang paling besar Ya Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Kamu jadikan Allah itu Tuhan Kemudian kamu buat sekutu Artinya yang pertama dosa yang tidak diampuni adalah syirik Kenapa syirik ini tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah sesungguhnya tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik Menyutukan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Allah adalah yang maha tunggal Bu? Bapak-bapak ada? Ada Alhamdulillah dua orang nih ya Alhamdulillah ada dua orang Pemirsa yang dimuliakan Allah ketika ada seorang ibu Kemudian melahirkan anak Tiba-tiba anaknya diaku oleh ibu orang lain Kira-kira mau atau enggak? Enggak Itu seorang ibu Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha tunggal Yang tidak membutuhkan apapun Tidak membutuhkan kita semua Andaikan kita tidak ibadah Enggak ada ruginya Allah subhanahu wa ta'ala Andaikan manusia ini semua berbuat dosa Tidak ada pengaruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata Allah jangan sampai kamu menjutukan Allah Yang pertama dosanya itu sangat besar Allah gak mau diduakan Karena Allah adalah yang maha tunggal Kemudian apalagi yang ditanyakan Suma'ayun ya nabi Apalagi wahai nabi Ketika kamu melahirkan anak Kemudian kamu takut Tidak bisa menafkahinya Atau kamu takut miskin Kemudian anak itu kamu bunuh Nah artinya ini dosanya membunuh Membunuh sesuatu yang bukan haknya untuk dibunuh Nah ini yang PR nih ya Sekarang banyak banget bu Saya lihat kemarin ya Ada di media sosial viral Seorang laki-laki dan perempuan Bawa anak Kemudian anaknya tiba-tiba dibuang saja Ya na'udzubillah ya Tega sekali Inilah yang dimaksud dengan dosa yang sangat besar Kemudian yang ketiga ada zina Kemudian yang keempat ada apa Ada durhaka kepada orang tua Ini adalah termasuk dosa yang besar Nabi SAW mengatakan bahwa Termasuk dosa besar adalah orang-orang Yang dia durhaka kepada orang tua Intinya pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Ustadz Bisa gak sih sebenarnya dosa-dosa Yang sudah besar itu diampuni oleh Allah Jawabannya adalah bisa Sampai kapan tadi guru kita Ustadz Bendri mengatakan Sampai ajal menjemput kita Batas waktunya Kemudian yang kedua Sampai hari kiamat Ketika hari kiamat tiba Na'udzubillah Suma na'udzubillah Tidak ada lagi pintu Taubat semuanya ditutup Semua manusia merugi Bagi orang-orang yang telat Bertau Bertau Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Sebesar apapun dosa kita Akan diampuni oleh Allah SWT Bagaimana caranya Ustadz Mudah sekali pemirsa Cukup Kita mandi taubat Kemudian tengah malam Kita gelar sejadah Kita akui dosa-dosa kita Kemudian kita mohon ampun Kepada Allah Kita sholat taubat Ya Allah Dosa saya banyak Ya Allah Ya Allah Kesalahan saya begitu besar Ya Allah Ya Allah Maafkanlah dosa-dosa aku Ya Allah Ya Allah Ampunilah dosa-dosa aku Minta dengan sungguh-sungguh Dan tidak mengulangi perbuatan itu Insya Allah Allah akan menerima taubat kita Amin ya Allah Mudah sekali menjadi Mas Soni Kalau kita ingin taubat Ya Ustadz Iya gak butuh Yang namanya itu duit Sampai juta-jutaan Gak butuh Hanya Allah Itu cuma butuh Kita gelar sejadah Mohon ampun Minta sama Allah Allah insya Allah Akan mengampuni semua Insya Allah Allah akan mengampuni Semua dosa kita Asalkan kita Tidak mengulanginya lagi Asal jangan sirik ya Iya Jangan mengulangin lagi Karena kalau misalnya masalah Tidak mengulangin dua satu sirik Saya jadi ingat Nenek saya Dulu dia Sering melakukan sirik Saya sampai tanya Kenapa Nek kamu kayak gitu Iya biar giginya kuat Mas segala macam Oh Sirik itu Ya ampun Insya Allah Jangan lahir Ustadz Saya udah serius-serius Memirsa Ya Allah Terima kasih Selamat pagi Jawabah Ini pertanyaan penting sekali nih Sekarang Saya mau nanya sama Ustazah Lulung Ustazah Mohon izin Ustazah Dari tadi Sini loh Ustazah Ustazah gak mau deket-deket saya Gak mau deket-deket Bukan muhrim Bukan muhrim Ustazah Dari tadi kita membahas Bagaimana cara bertobat Terus bagaimana Supaya kita Tidak melakukan dosa lagi Nah Ini bagaimana caranya Mengubah dosa kita Menjadi pahala Ustazah Cangkep banget tuh ya Cangkep banget ya Ustazah Mohon penjelasannya Ustazah Insya Allah Insya Allah Bilbaroka Mohon izin Guru-guru Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Kalau kita ngomongin dosa Kembali lagi Kembali lagi Kita istighfar kembali Kedalam hati kita Banyak sekali dosa Yang kita kerjakan Apakah Allah mengapuri dosa kita Hanya kita dan Allah yang tahu Karena perubahannya adalah Kalau memang ada perubahan Setelah taubat Masalahnya Gimana nih Cara biar dosa kita ini Berubah menjadi pahala Artinya Tadinya dosa Jadi berpahala Tadinya maksiat Menjadi ahli taat Gimana caranya Pemirsa Islam itu Indah dan rahmat Pertama Yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat 11 S14 S14 Ya kan Bahasanya apa Innal hasanat Innal hasanati Innal hasanat Berarti disini jama Kebaikan 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 yang banyak Akan merubah Yang namanya dosa Atau kesalahan Menjadi hilang Dihapus Dihapus oleh Allah Subhanahu Ngapain loh sedekah Ih yang namanya Sedekah pamer Orang mah sedekah Diam-diam Eh biarin aja Mau pamer Mau diam-diam Sedekah terang-terangan Sedekah diam-diam Diterima sama Allah Daripada terang-terangan Enggak sedekah Tepuk tangan Ngapak Yang kedua Jika ada Hal-hal dosa Yang harus Di dalam Quran Disuruh Barakah farat Barakah farat Jangan pelit Ya kan Maaf nih Ibu-ibu Misalnya datang bulan Ternyata Kata Allah Kata Fiki Jangan yang namanya Beribadah kepada suami Di Di run Jangan Eh ternyata Berbuat amal soleh juga Itu yang ketika datang bulan Itu harus berkafarat Udah dibilang dosa Haram Masih ngerjain aja Heran Pikir Udah ibu-ibu juga ya Iya tuh Kenceng banget Malum deh berasa Bayar kafarat Dan bilang Enak aja berkafarat Ini kan duit saya Eh gak boleh Itu dosa besar Nauzubillah Yang pertama Perbanyak perbuatan baik Kita gak tau Meninggalnya kapan Guru kita Ustaz Benri mengatakan Kita gak tau umur kita kapan Jangan Biarin aja lah Masih muda ini Berbuat dosa Nanti dia tua mati Eh abis ngomong Emang enak Kata malaikat Maut Nantangin loh Yang kedua Ada dosa dosa besar Astagfirullah 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 Berarti apa Berarti orang itu Bukan minta diambil Tapi minta di kafirkan Nauzubillah Artinya apa Dalam surat Al-Furqah Dinyatakan Orang-orang yang memang bertobat Kemudian dia yang namanya beriman Kemudian dia beramal Jadi bertobat Terus beriman Langsung beramal soleh Jadi terus berbuat baik Mereka itulah Yang diganti keburukannya Menjadi pahala Jadi memang ada dalam Al-Quran Ada Mereka itu Ketanya mau enggak Berubah Berubah menjadi lebih baik Berubah menjadi lebih baik Hijrah 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 Dimulai dengan istighfar yang banyak dulu Semoga Allah mengampuni dosa kita Masya Allah Jazakir 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 Setiap hari adalah kesempatan Untuk merubah diri kita Menjadi lebih baik Kita bisa mulai pagi hari ini Dengan kita mendengarkan Tausia dari guru-guru kita yang tercinta Insya Allah Akan banyak perubahan dalam diri kita Amin Dan kita aplikasikan dalam hidup kita Setuju? Amin Setuju Ya Allah Panesia Angel setuju? Setuju Masya Allah Setuju Kayaknya masih ada banyak pertanyaan Yang mau ditanya ini Dari setujunya nih Bener ya? Iya Oh saya bisa nebak Ustadz Alhamdulillah Saya juga bisa nebak kok Apa? Dia pengen nanya kan? Itu tadi Uta Kita jangan main tebak tebakan dong Tuh Jangan main tebak tebakan katanya Oh gitu ya? Langsung aja Silahkan Panesia Angel Ustadz Aku mau nanya nih Kan banyak yang gak tau ya Caranya sih Cara yang benar itu untuk melakukan Taubatan Nasuhah tuh sebenarnya gimana sih Yang baik dan benar menurut ajaran Islam Cara yang benar untuk melakukan taubat Masya Allah Bagus sekali pertanyaannya Panesia Angel terima kasih untuk pertanyaannya Akan dijawab oleh Ustadz Bendri melalui tausiahnya Silahkan Ustadz Bendri Alhamdulillah kita ada pertanyaan bagaimana cara bertobat tanda itu ciri orang yang baik Karena masih mau nanya Mau nanya mau taubat Ya ada yang nanya gimana caranya maksiat tapi gak dosa Ustadz Itu gak mungkin Kalau nanyanya adalah bagaimana cara taubat itu bagian dari hidayah yang sebentar lagi masuk Kita doain siapapun di rumah yang bertanya Ustadz gimana cara bertobat yang baik Insya Allah ini sebentar lagi hidayah masuk jadi orang soleh Yang pertama yang jelas Paling mudahnya istighfar Istighfar itu menyesal sungguh-sungguh Benar-benar gak mau lagi Gak mau lagi Gak mau lagi melakukan itu Itu yang harus dilakukan Ya menyesalnya itu bisa ditunjukkan dengan apa Menjauhi sumber-sumber maksiatnya Nih misalnya yang ngajak gue melakukan dosa Tuh dia tuh Ya misalnya gak mau yang nunjuk sini gak enak mamanya Sono kan gak enak Jangan nunjuk kesana kemari Kalau ada yang misalnya gara-gara dia Maka kita buru-buru Dia itu jangan jadi teman yang membuat kita berdampingan terus Karena agama seseorang itu tergantung temannya Ya Rasulullah mengatakan Almar'u ala dini khalilihi Agama seseorang tergantung siapa temannya Nih ibu-ibu yang baju Eh jebabnya merah Yang juga nih yang abu-abu Nih alhamdulillah temenan semua nih Karena temannya soleha semua Bapak-bapak juga nih Akhirnya ngumpul barengnya di Islam itu indah That's right Datangnya ke pengajian Kalau temannya teman yang buruk Bukan kemari Ke sebelah Sono Kemana Tentu bukan tempat yang baik Karena teman menentukan Jadi yang kedua setelah menyesal Benar-benar pilih teman yang baik Pilih teman yang baik Karena teman yang baik itu yang akan mengantarkan seseorang kepada yang namanya kebaikan Kenapa demikian? Karena ketika seseorang berteman dengan baik minimal Ada yang ngingetin Ya Kalau teman yang baik itu mengingatkan Misalnya kita gak sholat Males Eh lu sholat Ya Bahkan kalau kita berbuat dosa ditegur Eh malu Masa giniin terus Jangan Ya ingat Karena apa? Karena kalau pas lagi kita Lagi pengajian kayak gini nih Walaupun ada pikiran kotor di kita Pastinya Kita punya rasa malu Karena temannya orang-orang baik Misalnya apa? Eh ustadznya kan belum datang Gimana kalau kita mabok dulu? Gimana? Mumpung ustadznya belum datang Kan gak mungkin Karena temannya baik semua Tapi kalau temannya buruk Pasti ada niat itu dijadikan Makanya ingat rumusnya Kemaksiatan terjadi bukan hanya karena ada niat perlakunya Tapi karena adanya juga kesempatan Waspadalah Waspadalah Karena berteman dan orang baik itu Membuat kesempatan berbuat maksiat itu minim Bahkan gak ada Ada rasa malu Jadi dari sekarang Siapapun yang ingin taubat cari teman yang baik Makanya seekor anjing aja Di dalam kisah Di dalam kisah Ashabul Kahfi Ini Ashabul Kahfi Kalau ini Ustadz Abdul Kahfi Jangan sampai Abdul Kahfi Beda Kalau Abdul Kahfi artinya ini hambanya Goa Jangan salah ngomong Abdul Kahfi Hambanya Allah yang maha mencukupi Allah punya sifat Al-Kahfi Namanya Al-Kahfi Bukan Al-Kahfi Tadi saya masih ada denger namanya Ustadz Abdul Kahfi Berarti hambanya Goa Kasih yang orang primitif Orang primitif Temannya Philistone Jadi Kisah seekor anjing Yang dia akhirnya bisa menjadi mulia Bahkan masuk sorga Gara-gara berteman dengan tujuh pemuda soleh Kalau seekor anjing yang maaf Yang cuman menjulurkan lidah Gak ngapa-ngapain berteman Dan tujuh pemuda soleh aja bisa masuk sorga Apalagi yang disini Temannya banyak Dengan Ustazah Dengan Ustadz Masya Allah Yang ketiga Kalau bertobat sungguh-sungguh Yang bisa dilakukan dengan sholat sunnah taubat Ini juga salah satu yang diajarkan Walaupun dari sebagian ulama berbeda pendapat Tapi insya Allah Kalau sungguh-sungguh melakukannya Akan diampuni oleh Allah Dan yang keempat Paling penting nih Taubat hanya bisa menjadi istiqomah Kalau dibimbing Habis taubat ngaji sama Ustadz rutin Ya taubat sekarang Abis itu gak mau ngaji lagi Naksiat lagi Gak ngaji lagi Gak sholat lagi Makanya sering-sering nonton Islam itu indah Itu bagian dari Membimbing supaya taubatnya benar Nah itu penting sekali Masya Allah Jazakal lahir Ustadz Saya sendiri merasa beruntung sekali Punya teman-teman baik disini Yang akhirnya guru-guru kita Yang akhirnya bisa membentengi diri kita Kalau ada masalah atau segala macam Dinasehatnya dengan hal-hal yang baik Terima kasih untuk guru-guru kita yang tercinta Amin amin Jamaah Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati